hai 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 teman teman jumpa lagi ya dengan nisa disini di channel anak medan di spanyol oke hari ini hari selasa cuaca cukup cerah alhamdulillah dan aku agak sedikit telat eh gak deng gak ada kata telat enggak sih sebenarnya aku tadi udah siap dari jam 8.30 cuman kan karena suami kerja terus aku semalam nanggung banget nyuci piringnya jadi aku lanjutin nyuci piring setelah nyuci piring baru deh aku pergi sekolah gak deng jualan ya jadi ya gitu deh teman teman thanks hari ini senang banget karena udah lama banget kan gak gak keluar sendiri gini gitu biasanya biasanya aku pergi pagi-pagi lah gitu kan sama suami gitu turun naik mobil gitu kan tapi aku pikir cuci piring dulu cuci piring dulu gitu kan siap cuci piring baru deh pergi lagian aku kalau dari rumah ke kede itu ya apa namanya cuman 2 menit gitu gak deng 4 menit karena ada tangga segala macam 5 menitan lah gitu jadi ya memang ada kucing disitu aku gak mau mereka itu terganggu karena aku ya jadi aku nyebrang gitu teman teman so luar biasa ya hari ini jadi aku gak tau mau ngomong apa udah lama banget gak ngomong ya di video aku di video aku di channel ini ya channel bahasa witness panjaitan itu aku bahas rambu membaca rambu-rambu lalu lintas di spanyol ya jadi yang aku perlihatkan disitu adalah lihat teman teman itu cara ngambil sampah disini ya nah itu cara ngambil sampah di spanyol kalau teman teman bisa lihat jadi kita nanti taruh sampah-sampahnya itu di tong sampah besar nanti di beberapa daerah kayak misalnya satu kompleks itu satu atau dua kompleks itu dua tong gitu ya yaudah nanti ada kayak gini kan truknya datang truk datang bersihin inilah kegiatan pagi-pagi ya aja jadi itu mereka mulai dari malam ngambilnya ya nanti malam mulai dari malam ya teman teman jadi makanya itu kita gak boleh di spanyol itu kita gak boleh buang sampah pagi-pagi ya kita buang sampahnya malam-malam jadi nanti yang ngambil itu jam-jam sebelas jam 12 mereka ngambil sampah sampai pagi gini nah di kegiatan pagi juga ya seperti teman-teman lihat ada tukang kebun ya untuk membersihkan taman-taman ya terus jalan-jalan juga dibersihkan ya pohon-pohon biar kalau ada kira-kira pohonnya berbahaya bisa dipotong gitu jadi pejalan kaki atau apa masyarakat lain itu bisa lebih apa namanya lebih aman gitu ya nah ini air mancur jadi suasana pagi yang sangat apa ya bisa dibilang menenangkan gitu ya kalau disini memang suasana seperti ini aja teman-teman jadi banyak aja mobil tapi orangnya pada di dalam atau orangnya pada kerja gitu ya nah ini kita di kawasan perumahan ya jadi rata-rata mobil yang diparkir ini orang-orangnya kerja atau gak dipakai atau dia punya mobil lebih dari satu ya biasa harga mobil juga disini gak mahal-mahal banget ya jadi biasa ada yang second kawan aku beli merek jerman ya opel cuma 500 euro atau sekitar 8 jutaan sekarang udah turun lah ya sekarang 7 jutaan gitu ya masih bagus semuanya masih bagus karena mobil ini Renault itu dari Perancis jadi lebih murah mobil Eropa dibanding mobil Jepang ya karena kan diekspor lagi nunggu lagi tambah lagi dengan setelah covid ini pembuatan mobil itu harus pakai chip dan itu tergantung sama Cina jadi kayak nunggu 2 bulan lagi kalau memang kita mau yang elektrik gitu oke aku udah sampai ternyata 6 menit ya dari rumah aku kesini aku ternyata 6 menit oke teman-teman terima kasih thanks for watching jangan lupa di like subscribe dan share bye-bye